Bismillahirrahmanirrahim Mungkin ini saya akan gunakan kesempatan untuk menyampaikan beberapa simpulan yang bisa saya ambil atau saya tangkap dari mukud himah konon asasi yang merupakan bidatu ibtitah Rasakbar, Khadratul Sheikh Muhammad Asim Asyari pada saat didirikannya atau beresmian didirikannya Ratatul Ulama Nah pada kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa hal yang saya tangkap dari keseluruhan Naskah mukud himah konon asasi ini Ini kan sebetulnya mukud himah konon asasi itu Suatu pidato yang mungkin terpaksa dibuat singkat untuk menyampaikan satu wawasan yang luar biasa besar sebetulnya Wawasan yang raksasa sebetulnya Itulah sebabnya Hadratul Sheikh separuh dari pidato itu Oleh Hadratul Sheikh diisi dengan kutipan Ayat-ayat Quran Kutipan ayat-ayat Quran yang mewakili Gagasan-gagasan yang Beliau pikul Ketika mendirikan Ratatul Ulama ini Saya sempat hitung itu ada berapa ayat yang beliau kutip itu Tapi separuh sendiri Jadi Ketika saya print sendiri itu Kira-kira 20 halaman yang 10 halaman itu Ketupan ayat-ayat Quran Bisa dipakai Ya namanya ayat Quran Ini ayat-ayat yang luar biasa Nah ini setiap ayatnya itu sebetulnya Kalau mau diulas dengan tuntas Itu bisa Bisa puanjang sekali Sehingga kalau Gagasan-gagasan yang termuat di dalam Kutipan Quran asasi ini Mau dielaborasi dengan tuntas Ini bisa jadi kitab Berjilid-jilid Luas sekali Nah tapi ada beberapa hal Fundamental Yang Bisa kita tangkap Sebagai simpul dari Gagasan-gagasan Di dalam Kutipan Quran asasi ini Yaitu bahwa Pertama Mungkin saya Akan sampaikan dalam Sistematika yang Dari umum ke khusus Itu namanya Dari umum ke khusus Bukan dari khusus ke umum Dari umum ke khusus Jadi begini Dari seurean Hadratu Sheikh itu Pertama-tama adalah Yang fundamental sebagai kesumpulan Adalah penegasan beliau Bahwa Pusaran agama itu Islam ini Ini berpusar Pada Ulama Ulama itu adalah Aktor Yang Paling utama Yang sentral Di dalam Dinamika Keislaman itu sendiri Segala hal Menyangkut Islam Itu harus Bisa Disambungkan Kepada Ulama Karena intinya itu Pada Ulama Dan ini Terlihat Dari Apa namanya Sejumlah ayat Yang dikutip oleh Hadratu Sheikh Dan juga Ditegaskan kembali Di dalam Teks yang merupakan Pernyataan Hadratu Sheikh sendiri Ketika beliau Mengatakan Antum Maksudnya Para ulama Adalah Khuzanatuhah Wa'abwabuha Gudang-gudang ilmu Dan pintu-pintu ilmu Wala tak tulbuyu Ta'illamin Abwabiha Janganlah Memasuki Rumah-rumah Selain melalui Pintu-pintunya Faman Atal Buyuta Min Ghair Ababia Sumya Sarikot Kalau orang Masuk rumah-rumah Tidak lewat Pintu-pintunya Namanya Maling Ini Pernyataan Pernyataan Keras sekali Beliau Dan Ilmu yang dimaksud Disitu adalah Agama Karena Kemudian Disambungkan Kepada Sabda Rasulullah S.A.W Ala Inna Hadal Ilma Din Fanzuru Aman Ta'kuduna Dinakum Rasulullah Sendiri Wanti-wanti Ketika Kalian Belajar Ilmu Itu Adalah Agama Maka Ketika Belajar Tentang Ilmu Perhatikan Betul Dari Sepak Kalian Mengambil Agama Agama Pusarannya Daripada Ulama Ini Bisa Dimaklumi Karena Ulama Itu Memang Pengemban Estafet Dari Tanggungjawab Risalah Atau Nubuah Itu Sendiri Bagaimana Sabda Rasulullah Alulama Warasatul Ambiya Nah Ulama Itu Pusat Dan Segala Nah Kemudian Yang Kedua Bahwa Ulama Itu Yang Dimaksud Adalah Ulama Syariat Terutama Tetapi Relevansi Relevansi Ulama Itu Bukannya Soal Pengetahuan Syariat Yang Saja Relevansi Ulama Itu Termasuk Di Dalamnya Adalah Juga Kapasitas Spiritual Kapasitas Ruhani Yang Diperoleh Dengan Otorisasi Yang Diperoleh Secara Estafet Sambung Menyambung Sampai Kepada Dari Guru Ke Guru Ke Guru Sampai Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Assalam Jadi Kalau Ulama Itu Kalau Ulama Enggak Jelas Anaknya Ya Itu Dianggap Tidak Punya Otoritas Karena Otoritas Itu Harus Merupakan Sesuatu Yang Diwariskan Sambung Menyambung Sampai Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Assalam Ya Dan Ditegaskan Oleh Hadratus Seh Antun Qat Akhutumul Uluma Mimang Qablakum Wamang Qablakum Mimang Qablaku Bittisolis Sanad Di'laikum Itu Anda semua Wahai ulama Ulama Ahli sunnah Wal jamaah Kan yang disuruh Sebelumnya itu Ya Ayu Al-Faya Ayu Al-Ulama Wassadatul Adqiyah Wahai ulama Dan Sayyid Sayyid Yang Bertakwa Jadi yang Tidak bertakwa Tidak diundang Yang bertakwa Tidak diundang Ya Di'koyidi Ulama Ulamanya Kan Motlak Ayu Al-Ulama Tidak ada Ulama Al-Butakin Tidak ada Ulama Tapi yang As-sadah Ini Dikasih Qoyit Adqiyah Disadah Yang tidak Adqiyah Ya Tidak termasuk Min ahli sunnati wal jamaah Min ahli Madahibila immatil arba Itu yang diseru Antum kot akhutumul ulum Dan seterusnya Kenapa begitu Karena emang dalam doktrin Ahli sunnati wal jamaah Itu emang sanat itu Fundamental Itu doktrin Ahli sunnati wal jamaah Ya Kalau tidak itu kan Tidak akan dapat Pengakuan Dan Ini Memang tidak bisa ditawar Di dalam doktrin Ahli sunnati wal jamaah Soal sanat ini Tidak bisa ditawar Nah Jadi pertama ulama Kedua buah keulamaan ini Terutama syariat Karena urusan ini Urusan Memberi Apa Membimbing umat Tentang apa yang Baik Apa yang buruk Apa yang boleh dilakukan Apa yang tidak Dan seterusnya Itu syariat Dan agama ini Dan agama ini Emang syariat Maka Ulama nya adalah Ulama syariat Tapi Relevansi Peran ulama Dalam hal ini Bukannya soal Pengetahuan syariat Saja Tapi juga soal Kapasitas spiritual Kapasitas rohani Yang menjadi Basis otoritas Keulamaannya Dan itu Diperoleh Melalui estafet Transfer Dari guru kemurid Guru kemurid Yang bersambung Sampai kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Kedua itu Ulama Nah Kemudian Bahwa Ulama ini Memang Harus ditempatkan Di dalam satu Makom Kedudukan Martabat Yang Yang khusus Yang dimuliakan Jadi Ulama ini Emang Enggak boleh Sembarangan Disamakan Dengan orang-orang Awam itu Enggak boleh Ulama itu Emang harus Dimuliakan Karena ulama ini Sebagai Pewaris Para nabi Termasuk Ulama kita Dan pewaris Dari Rasulullah S.A.W Ulama ini Mengemban Tanggung jawab Seperti yang Dulu Diemban oleh Rasulullah Mengemban Tugas Yang seperti Yang diemban oleh Rasulullah Yang diwariskan Itu kan tugasnya Nah Karena Ini tugas Yang penting Yang mulia Yang Sangat Pokok Di dalam Magama Maka Ya ulama Berhak Untuk Untuk Dimuliakan Ulama itu Berhak Dimuliakan Sebagaimana dulu Rasulullah Muhammad S.A.W. Itu juga Dimuliakan Dan Dijanjikan Bagi Orang-orang Yang Mau Memuliakan Mendukung Kancing Kancing Nabi Itu Dia akan Diberikan Anugrah Yang Besar Dia akan Dapatkan Keberuntungan Kejayaan Disana Salah satu Ayat Yang dikutip Oleh Hadratus Disini Ini Kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Jadi Yang Merawat Menjaga Melindungi Menolong Dan Ikuti Petunjuk-petunjuknya Mengikuti Bimbingan Bimbingannya Nah Kedudukan Ulama Sesudah Rasulullah S.A.W. Ya Kurang lebih Polanya Itu Seperti Pola Hubungan Antara Dulu Umat Pada Waktu itu Dengan Rasulullah Harus Seperti Itu Ya Dan Ini Bukan Soal Ini Punya Relevansi Macem-macem Punya Relevansi Sosiologis Punya Relevansi Budaya Politik Ekonomi Ya Tapi Juga Punya Relevansi Spiritual Ada Masanya Dulu Itu Para Kiei-kiei Utama Kita Itu Tidak Mikir Soal Kebutuhan Pembiayaan Untuk Berbagai Khidmahnya Itu Kenapa Karena Ada Diantara Muhsinin Yang memang Mendukung Habis Sehingga Tak perlu Pikir Jadi Hadratu Sheikh Kemahmat Dasyam Asyar Itu Dulu Misalnya Ada Haji Hasan Gipo Yang 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 Orang Kaya Yang Muhsin Ya Emang Alim Juga Dan Kemudian Membackup Hadratusnya Dalam Apapun Juga Kebutuhan Khidmah Yang Berlakukan Saya Kira Soal Pondok Juga Dulu Dirembang Itu Zaman Kuno Ada Namanya Kekhalil Harun Itu Yang Sekurun Dengan Hadratus Sheikh Kek Muhammad Dasyam Asyar Itu Kekhalil Harun Namanya Kekhalil Harun Ini Punya Santri Santri Kalong Punya Sahabat Namanya Haji Zainal Mustafa Sebetulnya Belum Zainal Mustafa Namanya Waktu itu Masih Kaji Masih Joyo Sutopo Orang Jawa Joyo Sutopo Ini Joyo Sutopo Ini Juragan Pedagang Beras Yang Sukses Kayak Nah Itu Kekhal Harun Ini Nggak Perlu Mikir Pondok Apa Itu Nggak Perlu Bahkan Misalnya Ada Genteng Bocor Gitu Kekhal Harun Belum Tahu Kaji Apa Pak Joyo Sutopo Ini Udah Tahu Lalu Dihurus Sendiri Gitu Aja Jadi Tidak Perlu Mikir Bahkan Dapurnya Itu Sendiri Nggak Ngerti Kekhal Harun Itu Di Dapur Kurang Kurang Apa Itu Tahu Ada Itu Yang Bawakan Itu Dulu Begitu Ini Ini Gambaran Dari Alladzina Amanu Wa Azzaruhu Amanubihi Wa Azzaruhu Wa Nasoruhu Itu Tradisinya Begitu Dan Memang Pola Yang Dibutuhkan Nah Kemudian Nah Ini Semua Ini Menjadi Landasan Dari Konstruksi Perkumpulan Yang Tidak Dibangun Oleh Hadratus Syekh Yang Kemudian Diberi Nama Natut Ulama Ini Perkumpulan Ulama Dengan Peran Dan Tanggung jawab Seperti itu Dan Dengan Kedudukan Di Tengah Umat Yang Seperti itu Nah Tapi Sebelum Sampai Kepada Bagaimana Natut Ulama Didikan Kita Mungkin Perlu Melihat Juga Karena Ini Juga Diekspresikan Hatratus Syekh Tentang Apa Concern Atau Keperhatinan Keperhatinan Dari Hatratus Syekh Dan Para Ulama Wada Waktu Itu Sehingga Merasa Perlu Menderikan Jam Iyah Natut Ulama Nah Yang Polak Balik Diulang Ulang Dan Saya Kira Menjadi Tema Utama Dari Mekotimah Konon Asasi Ini Soal Persatuan Soal Istima Wal Itihad Soal Berkumpul Dan Bersatu Wata Awun Dan Saling Tolong Menolong Itu Tema Utama Dari Mulai Ya Pertengahan Bagian Tengah Sesudah Sesudah Ayat-ayat Itu Temanya Langsung Soal Itu Itihad Istiman Seterusnya Sampai Akhir Jadi Segala Seruan Dengan Nuansa 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 Yang berbagi-bagi Itu Dibungkus Dalam Tema Besar Istima Wal Itihad Berkumpul Dan Bersatu Kenapa Kok Ini Yang Menjadi Konsen Itu Ini Ini Hubungannya Itu Istima Dan Itihad Dalam Soal Yang Bagaimana Ini Tahun 26 Sebelum Itu Sudah Pernah Ada Organisasi Organisasi Yang Lain Sudah Pernah Ada SI Sudah Ada Muhammadiyah Sudah Ada Persis Persis Ada Partai Arab Indonesia Dan Lain Sebagainya Nah Ini Kok Kemudian Bicara lagi Soal Ini Nah Ada Bagian Di Dalam Mukodimah Organisasi Itu Ketika Hatur Dushyih Mengulas Tentang Tantangan Tantangan Yang Atau Keadaan Keadaan Yang Memprihatinkan Ya Itu Di Bagian Agak Akhir Itu Beliau Mengulas Tentang Keadaan Ketika Orang Orang Yang Sebetulnya Tidak Ngerti Agama Itu Tiba Tiba Mengklaim Otoritas Agama Dan Kemudian Membuat Seruan Seruan Yang Bahkan Menentang Orang 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 Yang Sesungguhnya Dia Punya Otoritas Jadi Disini Misalnya Soal Pemutar Balikan Fakta Ketika Ahli Bidah Justru Menuduh Kita Bidah 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 Jadi Ada Suasana Bahwa Ini Kok Ulama Ulama Tidak Tidak Ada Gerget Sama Sekali Ini Bagaimana Ulama Ulama Ahlus Sunal Jama' Bahkan Dikatakan Disini Misalnya Bagaimana Lupa Bahasanya Kayak Apa Jadi Ketika Orang Orang Itu Membuat Artikulasi Artikulasi Yang Menyelewengkan Agama Dan Mengutarbalikan Fakta Menuduh Ulama Justru Menuduh Ulama Ulama Ahlus Sunal Jama' Sebagai Ahli Bidah Padahal Berkaitan Bidah Dan Seterusnya Sementara Para Ulama Itu Sendiri Pala Ulama Ahlus Sunnah Wajama' Itu Sendiri Itu Justru Tiharap Sembunyi Tidak Tidak Segera Kelihatan Apa Namanya Tidak Segera Kelihatan Greget Ya Wa Azarul Mu'minun Al Muhaqqun Ini Ya Wa Inna Qoman Qud Khobu Bihar Al Fitan Ada Satu Kelompok Yang Mereka Masuki Lautan Lautan Fitnah Dan Melakukan Bidah Bidah Meninggalkan Sunnah Tapi Wa Azarul Mu'minun Al Muhaqqun Justru Orang-orang Mu'min Yang Muhaqqun Yang Ngerti Beneran Malah Malah Tiara Mitu Aksaruhum Sebagian Besar Dari Mereka Sementara Wata Watasadda Kol Muhtadiun Yang Al-Ubeta Malan Jeplak Ada Karu-Karuan Malah Itu Berkoar-koar Yang Al-Ubeta Ini Nah itu Jadi ada Ini gimana Ulama-ulama ini Nah Kita bisa Lacak Bisa Rekonstruksi Dalam arti Melihat Balik Melihat balik Gambar Suasana pada Masa itu Yaitu Masa-masa Awal abad Ke-20 Masa awal Ke-20 Itu Diwarnai Oleh Satu Runtuhnya Konstruksi Peradaban Yang Sebelumnya Telah Berapa Tempat Bertahan Yaitu Ketika Dunia Islam Diorganisir Terutama Oleh Turki Osmani Ditambah Dengan Beberapa Kesultanan Yang Lebih Kecil Lainnya Yang Terutama Seperti Kesultanan Mughal Di India Dan Kesultanan Timbuk Tudi Afrika Siapa Namanya Raja Afrika Yang Katanya Paling Kaya Sepanjang Sejarah Aman Samusa Itu Siapa Namanya Lupa Saya Itu Timbuk Tidak Terlalu Besar Tapi Kuahyaraya Timbuk Kemudian India Ini Hampir Seluruh India Dikuasai Oleh Kesultanan Mughal Dengan Turki Osmani Mulai Dari Maroko Sampai Afganistan Dikuasai Oleh Daulah Osmani Nah Perang dunia Pertama Turku Osmani Kalah Runtuh Kemudian Disusul Yang lain-lain Juga Kalah Semua Mughal Diduduki India Diduduki Inggris Timbuk Itu Juga Kemudian Menjadi Jajahan Saya Tahu Mungkin Perancis Satu Yang Lain Nah Sehingga Platform Keumatan Itu Hilang Pak Yang tadinya Platform Keumatan Itu Adalah Kesultanan Kesultanan Itu Sekarang Tidak Ada Lagi Bahkan Di Nusantara Sendiri Yang tadinya Itu Ada Mataram Walaupun Kemudian Pecah Menjadi Ngayogyokarto Dan Surokarto Menjadi Mangkun Goro Dan Lain-lain Tapi Itu Kan Platform Itu Nah Tiba-tiba Kemudian Awal Abad Ke-20 Digantikan Dengan Pemerintah Gubernemen Hindia Belanda Ini Tidak Ada Platform Sehingga Kalau Mau Ngomong 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 Ngapa Tidak Bisa Ngomong Nah Sementara Di Sisi Lain Ada Gerakan Gerakan Yang Mempersalahkan Mempersalahkan Tradisi Ahlusudah Atas Kemunduran Dan Kekalahan Platform-platform Sosial Politik Islam Itu Kita Tahu Bahwa Misalnya Gerakan Jamalud Al-Afghani Rosy Trida Dan Muhammad Abdu Itu Yang Muncul Sejak Akhir Abad Ke-19 Itu Sebenarnya Ada Nuansa Mempersalahkan Ini Gara-gara Tradisi Jumut Ini Sehingga Umat Mengalami Kemunduran Dan Seterusnya Nah Apalagi Gerakan Wahabi Itu Juga Bahkan Paling Keras Dalam Mempersalahkan Tradisi Ahlusudah Al-Jamaah Nah Padahal Sebetulnya Ahlusudah Itu kan Konstruksi Peradaban Ahlusudah Al-Jamaah Turki Osmani Itu kan Ahlusudah Al-Jamaah Muhol Itu juga Ahlusudah Al-Jamaah Timbuktu Itu Ahlusudah Al-Jamaah Semuanya Ahlusudah Al-Jamaah Ya Apalagi Kalau Cuma Kita Reduksi Menjadi Ini Tiga Apa Komponen Utamanya Itu Dalam Akidah Mengikuti As'ari Maturidi Dalam Syariah Mengikuti Salah satu Masjid tempat Dan Di dalam Tasawuf Mengikuti Al-Ghuzali Dan Al-Junid Al-Baghdadi Itu Semuanya Itu Yang Berkembang Di Tiga Platform Besar Sosial Politik Islam Sebelumnya Yang Kemudian Kalah Itu Nah Ini Yang Kemudian Dipersalahkan Wahabi Misalnya Menuduh Gara Gara-Gara Melenceng Dari Agama Bet Ah Sirik Dan Sebagainya Itu Melodoh Ahlusional Jama'ah Begitu Padahal Ahlusional Jama'ah Ini Ada Tatanan Yang Tidak Pernah Putus Sejak Zaman Rasulullah Sallallahu Sallam Sahabi Tabiin Sampai Sampai Sekarang Tidak Pernah Putus Sanatnya Tidak Tidak Putusnya Ahlusional Jama'ah Itu Jadi Kalau Ini Kemudian Dibatalkan Lalu Wahabi Itu Ngambil Langsung Kezaman Kanjinan Ini Berapa Abad Dihilangkan Ini Ini Ya Menurut saya Melah Bita Luar Biasa Ini Kalau Ini Dihilangkan Ini Udah Urut Nah Persoalannya Kemudian Sebetulnya Tak Sebetul Sebelum Itu Ya Jadi Keprihatinan Hadratusya Itu Adalah Bahwa Ini Ada Gerakan Gerakan Yang Memang Anti Terhadap Ahlusional Jama'ah Yang Memang Menentang Dan Tidak Membongkar Dan Menggantikannya Dengan Ideologi Ideologi Baru Dan Mereka Melakukannya Secara Progresif Dengan Terorganisir Bahkan Berhasil Mendirikan Kerajaan Seperti Saudi Arabia Itu Suka Yang Lain-lain Nah Hadratusya Kemudian Melihat Ini Sebagai Tantangan Yang Menjadi Tanggung jawab Para Ulama Untuk Meresponnya Untuk Menanggapinya Nah Kalau kita Lihat Sebetulnya Dan Saya Kira Ini Saya Kira Mungkin Juga Keyakinan Hadratusya Pada Waktu Itu Bahwa Persoalan Kekalahan Kekalahan Politik Yang Dialami Oleh Oleh Apa Namanya Konstruksi Konstruksi Utama Dunia Islam Pada Waktu Itu Konstruksi Sosial Politik Utama Dunia Islam Pada Waktu Itu Itu Sebetulnya Bukan Karena Bukan Karena Apa Namanya Cacat Dari Tradisi Ahli Sudal Jama Itu Bukan Karena Itu Tapi Karena Keterlambatan Di Dalam Memahami Realitas Keterlambatan Di Dalam Menangkap Surah Dari Realitas Itu Sehingga Bisa Memberikan Tanggapan Yang Tepat Atas Realitas Itu Sendiri Karena Memang Dan Ini Sebetulnya Juga Ada Uncur Uncur Apa Namanya Atau Faktor Faktor Yang Lain Yang Pengaruhi Misalnya Apa Yang Menjadi Penekanan Dari Setiap Daulah Itu Jadi Pada Masa Daulah Umayyah Pada Masa Daulah Umayyah Itu Kita Bisa Melihat Bahwa Penekanannya Itu Ada Pada Peneguhan Sumber-sumber Ajaran Soal Quran Kemudian Hadis Dan Sebagainya Kemudian Pada Masa Daulah Abasyah Ini Eklektik Sekali Jadi Penekanannya Upada Seperti Apa Eksplorasi Intelektual Terhadap Khazanah Ilmu Pengetahuan Yang luas Sekali Sehingga Lahir Macam-macam Apa Namanya Inisiatif Rintisan Baru Dalam Bedang Pengetahuan Teknologi Dan Sebagainya Itu Pada Masa Abasyah Nah Pada Masa Osmaniyah Itu Terutama Adalah Soal Konsolidasi Militer Zaman Osmaniyah Itu Wilayah Kekuasaan Menjadi Luas Sekali Sehingga Dibutuhkan Pengerahan Kapasitas Militer Besar-besaran Tapi Juga Sekaligus Dibutuhkan Pengembangan Instrumen Untuk Memelihara Tertib Sosial Diantara Masyarakat Dan Instrumen Tertib Sosial Yang Paling Dikenal Pada Waktu Itu Adalah Fekih Maka Selama Turki Osmaniyah Ini Fekih Luar Biasa Kalau Kita Lihat Sejarah Perkembangan Fekih Itu Berkembang Menjadi Korpus Raksasa Itu Terutama Pada Masa Turki Osmaniyah Dan Itu Menjadi Tradisi Yang Sangat Kental Sehingga Sampai Sekarang Pun Dikenal Bahwa Umat Islam Itu Oleh Orang Barat Misalnya Umat Islam Dianggap Self Governing Karena Kalau Sudah Ngerti Fekih Dia Tidak Usah Dipaksa Paksa Mengikut Mengikuti Jadi Fekih Ini Menjadi Instrumen Tertib Sosial Yang Utama Nah Sehingga Yang Lain-lain Agak Tertinggal Sampai Sampai Dikalahkan Oleh Eropa Dalam Perang Dunia Pertama Itu Sebetulnya Kuncinya Ada pada Kekalahan Teknologi Kalau Jumlah Pasukan Turku Semuanya Lebih Besar Kalah Teknologi Timbuktu Kuaya Raya Tapi Lagi-lagi Kalah Teknologi Padahal Timbuktu Menjadi Pusat Menjadi Destinasi Pendidikan Sariah Produktu Jadi Dulu Sebelum Sebelum Azhar Itu Timbuktu Orang-orang Belajar Pendidikan Tinggi Dalam Ilmu Musyarat Timbuktu Tapi Kalah Teknologi Sehingga Akhirnya Demikian Juga Mugol Tapi Ini Tidak Berarti Bahwa Paradigma Ahlus Sunal Jamaah Itu Invalid Tidak Valid Tidak Berarti Begitu Karena Ini Adalah Paradigma Yang Memang Tidak Pernah Putus Sebagai Warisan Estafet Dari Zaman Ke Zaman Dari Generasi Ke Generasi Sambung Terus Sampai Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Assalam Nah Maka Konsen Besar Dari Hatur Tuseh Pada Duk Bagaimana Ini Ahlus Sunal Jamaah Ini Maka Beliau Mengajak Ulama Ahlus Sunal Jamaah Ini Untuk Bersatu Berorganisasi Dan Nah Kalau Kita Lihat Luasan Dari Konsen Beliau Dari Apa Yang Dibahas Disini Ya Konsen Beliau Tidak Hanya Terbatas Pada Nusantara Saja Sebetulnya Ini Konsen Beliau Ini Konsen Yang Yang Global Yang Luas Karena Masalah-masalah Yang beliau Adres Ini Adalah Masalah-masalah Yang Global Yang Pada Waktu Itu Sudah Menjadi Pengetahuan Umum Keadaan-keadaan Ini Sudah Menjadi Pengetahuan Umum Sebagai Masalah Global Di Seluruh Dunia Islam Nah Bahwa Kemudian Hatta Tushya Tidak Mengajak Gabung Dengan Sesuatu Organisasi Atau Institusi Yang Sudah Ada Di Tempat Lain Di Luar Indonesia Berarti Emang Belum Ada Emang Belum Ada Apa Namanya Platform Ahlus Sunnah Jamaah Yang Bisa Dijadikan Tempat Bergabung Dan Nah Untuk Ulama Ini Adalah Yang Pertama Kali Dibuat Platform Keorganisasian Keorganisasian Untuk Bergabung Para Ulama Ahlus Sunnah Jamaah Sebelumnya Sekurangnya Dianggap Belum ada Yang layak Belum ada Entitas Yang layak Untuk Dijadikan Tempat Bergabung Ada Al-Azhar Tapi Azhar Itu Bukan Organisasi Itu Jamiah Itu Apa Namanya Sekolahan Gitu Kan Gabung Kesekolahan Dengan Yang Gak Bisa Jadi Belum Kedirlah Makanya Lalu Ngajak Bikin Sendiri Ini Jamiah Nah Kemudian Yang Diajak Untuk Bergabung Itu Adalah Semua Ulama Ahlus Sunnah Jamaah Yang Bersanat Tadi Sekali Lagi Bersanat Ditegaskan Sekali Bersanat Ada Ungkapan Yang Menarik Sekali Dikutip Dari Sidina Ali Tentang Kambing Kambing Yang Tidak Mau Bersatu Jadi Kambing Kambing Itu Di Padang Rumput Itu Kalau Tidak Berkumpul Mungkin Dia Selamat Dalam Jangka Waktu Tertentu Nah Selamatnya Itu Karena Seligalanya Belum Nyampe Masih Jauh Belum Nyampe Dia Belum Dimakan Atau Seligalanya Itu Karena Banyak Masih Tarung Berebut Satu Sama Lain Sebelum Menerkan Kambing Tarung Dulu Di Antara Seligala Seligala Itu Nah Kalau Segera Tarung Ada Yang Menang Ada Yang Kalah Ini Nanti Yang Menang Akan Menggosop Menggosop Itu Apa Ngambil Terang-terangan Itu Nggosop Yang Kalah Kan Jadi Maling Maling Itu Ngambil Diam-diam Gitu Ya Yang Menang Yang Bagah Itu Ngambil Terang-terangan Enggak Dipesasi Maki Enggak Peduli Dia Ya Kayak Amerika Itu Kan Enggak Peduli Dia Kutuk Atau Dia Enggak Peduli Itu Gosop Kalau Yang Kalah Itu Pasti Ngambil Diam-diam Selindutan Ngambil Nyolong Dikit Dikit Nyolong Mejit Satu Kira-kira Begitu Selindutan Yang Kalah Ini Itu Kalau Kamping Kamping Tidak Mau Bersatu Nah Sehingga Akan Jatuh Di Antara Nasib Dari Kambing-kambing Yang Bercerebre Umat Yang Bercerebre Ini Nasibnya Umat Yang Bercerebre Ini Adalah Berada Di Antara Tukang Gosop Dan Maling Nasibnya Diajak Bersatu Nah Diajak Semua Bukan Cuma Ulama Ngetok Ini Semua Pak Halum Kullukum Kullukum Ini Kullukum Guaman Tabiakum Min Al Fuqara Wal Ahmiya Waddu'afa Wal Akwiyak Semua Diajak Nah Ini Kemudian Ditegaskan Lagi Oleh Sayyid Ahmad Bin Abdullah Sakof Yang Kemudian Memberi Ulasan Tentang Nandut Ulama Ini Sayyid Ahmad Ini Jurnalis Dan Sastrawan Kelahiran Hadro Maut Dia Menulis Karya-karya Jurnalistik Dan juga Karya-karya Sastra Termasuk Novel Dan Salah satu Novelnya Itu Judulnya Fatat Garut Jadi Judulnya Itu Gadis Garut Saya Tau Ini Novel Roman Tapi Tapi Sayyid Ahmad Ini Memang Alim Saya Kira Dan pada Waktu Memang Populer Sekali Sebagai Sastrawan Dan Sebagai Wartawan Populer Di kalangan Para Ulama Berarti Sahabat Mengatakan Ini Organisasi Sudah Kod Satuat Basho Iruha Itu kan Yang sudah Bersinar Keindahan Keindahannya Wakat Wakat Distamaat Dawa Iruha Sudah Berkumpul Daerah-daerahnya Wakat Distakobat Amai Iruha Dan Sudah Tegak Komunitas Komunitasnya Kenapa Karena Setiap Orang Di antara Ulama Al-Sunnah Ujamaah Itu Khususnya Di Nusantara Ini Mereka Ini Saya sudah Prasingung Bula-balik Menjalankan Fungsi Bukan Hanya Sebagai Pengajar Sebagai Kudama Ma'ul Ilm Sebagai Pendakwah Sebagai Dua Tapi Mereka Juga Berfungsi Sebagai Ruatul Ummah Mereka Melanjalankan Fungsi Riaya Ini Berakar Pada Tradisi Sosial Politik Nusantara Yang Memang Punya Karakter Sangat Federatif Sejak Zaman Sriwijaya Kiyai Kiyai Ini Mulai Wali Songo Itu Masing-masing Itu Lalu Jadi Pemimpin Komunitas Dulu Ada Kiageng Kigede Itu Itu Pemimpin Komunitas Yang Otonom Yang Independent Makanya Misalnya Walaupun Sudah Ada Keraton Demak Dengan Raden Pata Itu Ada Masih ada Keraton Giri Yang Fungsional Kenapa Karena Sudan Giri Sebagai Kiyai Itu Belum Menjalankan Fungsi Riayah Juga Jika Masing-masing Kiyai Ini Punya Wilayah Turriayah Masing-masing Yang Setiap Wilayah Turriayah Menjadi Semacam Amiroh Bagi Kiyai Kiyai Jadi Semacam Wilayah Kekuasaannya Dan Itu Para Pengikutnya Itu Berani Mati Saya Masih Ngalami Bagaimana Paling Tidak Pengikut Kakek Saya Dulu Dipukuli Sampai Acur Itu Tetap Tidak Mau Bergeser Ikut Kiyai Bisri Saya Kok Tidak Punya Pengikut Begitu Sekarang Dulu Itu Begitu Itu Zaman Tahun 70an Masih Begitu Apalagi Zaman Awal Abad Ke 20 Ini Orang Orang Pengikut Yadrat Itu Syekh Pengikutnya Kewa Basbullah Pengikutnya Kie Maksum Dan Masya Allah Dan Mereka Akhiri Oleh Syed Ahmad Bin Abdullah Sakaf Ini Dikam Mereka Sudah Bersatu Ini Jadi Ketika Alhamdul Ulama Dirikan Itu Kan Bukan Kayak Organisasi Kumpulan Arisan Yang Setiap Orang Mewakili Jurinya Sendiri Kan Gitu Ini Setiap Ulama Yang Hadir Sebagai Pendiri Ini Mewakili Masing-masing Mewakili Ini Daerah Dan Amirah Ini Dari Masing-masing Makanya Sudah Ada Ulama Besar Dari Bugis Yang Mewakili Sulawesi Selatan Ulama Besar Dari Banjar Ulama Besar Dari Batak Jangan Ikut Menjadi Wakil Ini Jairah Sudah Berkumpul Kodistam Adda Wairuha Wakodistak Komad Amairuha Lalu Dibilang Sayyid Ahmad Fain Atazabun Fain Atazabun Ayyul Muridun Kalian Mau Kemana Orang Yang Menentang Menentang Ini Ulama Al-Sudah Sudah Sudah Gabung Semua Beserta Dairah Dairahnya Dan Amirah Amirah Kalian Mau Kemana Ya Maka Sudah Gabung Aja Kalau Tidak Gabung Menasab Bikin Gak Apa Pokoknya Gabung Aja Sama Jam Iyah Ini Ini Berarti Apa Ini Ide Jam Iyah Ini Bukan Sengedar Ide Kayak Organisasi Biasa Ide Itu Bukan Membangun Satu Organisasi Yang Relevansinya Apa Istilahnya Begitu Ya Relevansinya Itu Hanya Hanya Parsial Saja Ini Mau Membangun Kumpulan Yang Utuh Dari Keseluruhan Umat Ahli Sunnah Jemaah Mahidinya Begitu Ya Nah Dimulai Dengan Kiai Kiai Itu Tapi Semuanya Mau Diajak Nah Ini Berarti Apa Makanya Saya Kemudian Sampai Pada Kesimpulan Bahwa Gagasan Jam Yana Tutul Lama Ini Adalah Gagasan Untuk Mendirikan Satu Hukum Mah Din Ya Kenapa Karena Para Ulama Itu Orang Per Orang Itu Sudah Punya Salatoh Din Ininya Sebetul Kapan Dari Itu Ada Dua Orang Yang Yang Masukkan Ke Saya Itu Pertama Pak Gezulfah Bilang Itu Kalau Hukum Apa Namanya Saya Kan Sebut Hukum 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 Hakim Berlaku Pada Kodoya Kata Gezulfah Iya Cuma Masalahnya Ini Kita Punya Apa Namanya Kompleksitas Tantangan Yang Nanti Saya Jelaskan Sehingga Kita Perlu Perluasan Dari Penerapan Kita Perlu Memperluas Penerapan Dari Koidah Hukum Hakim Yarfah Al-Hilaf Itu Karena Kompleksitas Tantangan Yang Kita Hadapi Yang Nanti Saya Jelaskan Nah Si Ada Satu Lagi Giden Jersa Banda Lebih Tepat Salatoh Kalau Hukumah Itu Kan Pemerintah Tapi Ini Apa Ini Kan Bukan Pemerintah Saya Bila Ya Tidak Tetap Hukumah Kenapa Kalau Salatoh Setiap Orang Itu Punya Salatoh Setiap Orang Kiai Itu Punya Salatoh Tapi Kalau Kiai Yang Masih Masih Punya Salatoh Dini Dikumpulkan Lalu Di Organisir Dalam Struktur Hierarkis Tertentu Kan Jadi Hukumah Itu Jadi Hukumah Dan Hukumah Ini Organisasi Ini Dimaksud Untuk Melakukan Riaya Ala Al-Ummah Jami'an Gitu Riaya Atas Umat Ahli Sunal Jami'an Seluruhnya Nah Sekarang Sekarang Ada Soal Kita Tahu Bahwa Ini Didirikan 1926 Penguasa Nusantara Pada Waktu itu Gubernemen Hindia Belanda Ratunya Ada Di Netherlands Namanya Wilmina Kapir Ratunya Ini Kapir Nah Terus Ini Umat Ahlus Nol Jami'an Terus Bagaimana Nah Disini Ada Banyak Kepentingan Pertama Menjaga Nilai-nilai Benar Salah Baik Buruk Dan Lain-lain Tapi Menjaga Keamanan Ketentraman Mencegah Kezoliman Dan Lain Sebagainya Kompleks Sekali Yang Harus Dipikir Sehingga Misalnya Kijik Kita Juga Hati-hati Sekali Di dalam Menanggapi Gubernemen Hindia Belanda Ini Tidak Buru-buru Bilang Lawan Pemberontakan Sekarang Juga Tidak PKI Itu Sudah Memerontak Tahun 1926 Pertama Kali Di Apa itu Perusahaan Kereta Kalau tidak Salah Dan Sumatera Barat Mana Sumatera Barat NKG Kita Tidak Lalu Apa Ikut Hati-hati Sekali Sampai Ganti Jepang Itu saja Masih Hati-hati KG Kita Karena Kompleks Pertimbangannya Ini Bukan Soal Mana Benar Apa Mana Salah Bukan Hanya Soal Itu Bukan Soal Itu Etis Tudah Etis Bukan Cuma Soal Itu Soal Keselamatan Umum Soal Keselamatan Umum Ini Cukup Tidak Elat Yang Mutlaka Untuk Mewajibkan Melakukan Ini Atau Itu Itu Yang Dihitung Itu Karena Apa Karena Di Di Dalam Tahung Jawab Keulamaan Itu Ada Tahung Jawab Beri Ayat Uluma Dan Itu Berarti Maslahat Amah Tahung Jawab Atas Maslahat Amah Karena Kau Kita Tasuruf Imam Manutun Bimas Selahati Rokiyah Yang Bimas Selahati Rokiyah Yang Mana Rokiyah Itu Siapa Ini Semuanya Bakul Getok Bakul Bakul Tukang Becak Dan Sebagian Ini Rokiyah Bukan Cuma Telek Telek Pak Ulil Aja Yang Rokiyah Nya Ini Ini Semuanya Terus Dipertimbangkan Maslahatnya Bukan Semua Ini Dari Dulu Begitu Nah Tapi Ketika Kita Sudah Proklamasi Lalu Sudah Punya Negara Yang Kita Klaim Sendiri Lalu Ada Pihak Lain Mau Jajah Nah Baru Ini Ini Mau Ngerampok Ini Berarti Ada Elat Yang Mutlako Untuk Melawan Makanya Ada Resolusi Jihad Itu Karena Itu Tapi Tanpa Elat Yang Mutlak Betul Ya Kyi ulama Itu Hati-hati Karena Pertimbangan Maslah Amma Itu Ya Nah Maka Ini Hukumah Dunia Karena Kita Tahu Bahwa Tobiah Dari Fekih Itu Sangat Terbuka Itu Adalah Wacana Sangat Terbuka Fekih Itu Syariat Itu Kan Turunannya Ke Fekih Fekih Itu Terbuka Terbuka Perbedaan Pendapat Sangat Terbuka Nah Tapi Tempo Tempo Nah Kalau Di Dalam Kodiyah Dalam Keputusan Keputusan Pengadilan Kodiyah Kodiyah Itu Jelas Itu Urusan Keputusan Pengadilan Tapi Pengadilan Itu Kan Institusi Yang Berhimpit Dengan Struktur Pemerintahan Politik Pengadilan Itu Berhimpit Dengan Struktur Pemerintahan Politik Jadi Kodi-Kodi Pada Zaman Daulah-Daulah Islam Itu Dia Itu Berfungsi Naiban Anies Sultan Itu Membuat Keputusan Sebagai Wakil Dari Sultan Otoritasnya Dari Sultan Ya Kan Nah Tapi Kalau Nusantara Gimana Hindia Belandai Itu Rumis Sekali Udah Ratunya Kapir Tapi Penduduknya Mayoritas Muslim Ahlu sunnah Wul jamaah Dan Hatur Tusem Yakin Sekali Bahwa Peradaban Nusantara Ini Adalah Peradaban Ahlu sunnah Wul jamaah Silahkan Baca Lagi Misalnya Risalah Halus Jamaah Yang beliau Tulis Kelihatan Sekali Nuansanya Beliau Yakin Peradaban Nusantara Peradaban Al-Jamaah 6 Maka Kalau Ini Cuma Kodiyah Saja Ya Kalau Dulu Pada Zaman Jaulah Islam Jaulah Islam Itu Emang Kodiyah Pengadilan Yang Bertindak Atas Nama Raja Kan Dan Dia Memang Harus Mengatasi Segala Perbedaan Tidak Bisa Orang Menolak Keputusan Pengadilan Dengan Alasan Saya Punya Pendapat Sendiri Itu Kan Tidak Boleh Walaupun Tau Bahwa Keputusan Pengadilan Berdasarkan Istihat Memang Istihat Nya Kodito Tapi Orang Tidak Menolak Dengan Alasan Punya Istihat Sendiri Tidak Boleh Karena Prinsip Faul Khilaf Itu Kalau Kodidi Daulah Islam Ya Kalau Daulah Lodowiah Ini Gimana Itu Ratunya Nah Ini Rumit Dan Kita Itu Harus Berpikir Kreatif Betul Soal Ini Ya Ketika Perlentai India Belanda Membuka False Strat Lalu Ada Yang Diminta Dari Wakil NU Kalau Saat Itu Ya Ikut Ketika Pemerintah India Belanda Merekrut Orang Orang Untuk Diangkat Menjadi Penghulu Ini Santri Santri Nyakyai Ya Boleh Ya Sudah Jadi Penghulu Panajir Penghulu Untuk Mengurus Pernikahan Itu Nah Ketika Ada Pertanyaan Apakah Penghulu Penghulu Yang Diangkat Oleh India Belanda Ini Sah Menjadi Wali Hakim Nah Ini Repot Lagi Ini Penghulu Yang Bertindak Atas Nama Pemerintah Ratunya Kapir Gimana Ini Nah Itu Dipahas Masalah Dinyatakan Sah Sah Menjadi Wali Hakim Nah Begini Begini Ini Kalau Tidak Ada Satu Irsyat Tunggal Ya Bisa Cenang Perenang Praktek Kehidupan Beragama Itu Bisa Jadi Cenang Perenang Maka Kemudian Ada Kebutuhan Ini Karena Ini Tuntutan Syariah Apa Hukumah Adanya Hukumah Itu Tuntutan Syariah Tidak Jalan Syariah Itu Kalau Tidak Ada Hukumah Itu Tidak Jalan Bener Buatnya Itu Soal Amalah Itu Semuanya Ya Hampir Semuanya Bertumpu Pada Wemenang Hukumah Hukumah Buatnya Dalam Syariah Ini Tumpuannya Adalah Wemenang Hukumah Nah Masalahnya Sekarang Ini Ada Hukumah Lodowiah Yang Hapir Hukumah Sementara Kita Punya Umat Islam Dan Ini Kalau Kita Bawa Ke Skala Yang Lebih Luar Skala Global Kan Sama Siapa Hukumah Tidak Ada Tidak Ada Hukumah Nah Sementara Butuh Kita Pengelola Kehidupan Bersyariah Ini Membutuhkan Hukumah Maka Saya Yakin Bahwa Didirikan Jama'iyah Nah Tuh Lama Ini Adalah Sebagai Entitas Yang Berfungsi Hukumah Untuk Mengelola Kehidupan Bersyariah Dari Umat Ahlus Nah Jama'ah Ini Nah Bawa Ini Lalu Tidak Lagi Berhimpit Dengan Kekuasaan Politik Dengan Hukumah Sia-sia Itu Diakali Nanti Ya Tetap Hukumah Dibutuhkan Kenyataannya Realitas Tidak Bisa Dilubah Begitu Saja Apalagi Dengan Pertimbangan Mas Lahat Tadi Dan Sesudah India Belanda Pemerintah RI Juga Bukan Negara Agama Negara Nasional Sehingga Itu Problematis Lagi Kalau Tiba-tiba Disematkan Hak Hak Hukumah Dinia Kepada Pemerintah RI Sehingga Artinya apa Keberadaan Jamriya Nathatul Lama Sebagai Hukumah Dinia Masih relevan Di bawah Pemerintah RI Walaupun Presidennya Islam Tapi Konstruksinya Bukan Negara Islam Dan ini Masih menjadi Diskusi Yang akan Panjang Sekali Nanti Tapi Yang Sudah Jelas Sudah Bahwa Untuk Kepentingan Mengelola Kehidupan Persyarian Dibutuhkan Hukumah Kalau Hukumah Itu Tidak Bisa Menyeluruh Ya Sudah Hukumah Gini Aja Tidak Apa Yang Penting Ada Otoritasnya Saya Kira Ini Juga Berdasarkan Koidah Malayud Rokukuluh Layud Rokujuluh Yang Penting Agama Yang Penting Kita Punya Hukumah Agama Ya Dan Kita Sudah Nyatakan Bahwa NKRI Berdasarkan Pancasila UD45 Ini Bentuk Final Dari Upaya Umat Islam Indonesia Mengenai Negara Kita Tidak Mau Model Negara Yang Lain Pancasila UD45 Itu Cuma Untuk Mengelola Kehidupan Bersyariah Di Antara Umat Tahu Sera Sama Ini Kita Perlu Struktur Otoritas Keagamaan Yang Menjadi Hukumah Dinia Nah Saya Kira Ini Perlu Sedikit Terlalu Berhasil Terkait Dengan Sariah Orang Sering Sering Sera Paham Soal Apa Yang Dibasuk Sariah Dianggap Sariah Sudah Lengkap Fiks Tidak Bisa Berubah Seadanya Itu Tidak Ada Alternatif Dan Sebagainya Padahal Sebetulnya Tidak Begitu Karena Khazanah Fekih Fekih Itu Luas Sekali Dan Sangat Terbuka Namanya Pendapat Alternatif Tidak Terhitung Dalam Segala Masalah Itu Sariah Dan Pertimbangan Pertimbangan Sariah Itu Juga Tidak Seterhana Rumit Nah Ini Ini Semua Diatur Dalam Satu Sistem Paradigma Yang 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 Jelas Sebetulnya Dalam Konteks Alusuna Jamaah Itu Jelas Usul Itu Jelas Usulnya Jelas Koedah Koedah Jelas Dal-dalnya Keharuan Sebetulnya Bisa Diproses Dengan Sistem Ini Kalau Yang Gak Pake Usul Itu Wahabi Yang Gak Pake Usul Itu Langsung Aja Enggak Gak Pake Usul Wahabi Langsung Lafat Nya Nas Quran Atau Hadis Yang Diambil Gak Pake Usul Kalau Alusuna Jamaah Itu Pake Usul Ada Koedah Macam Macam Ada Mak Kosit Dan Sebagainya Dan Itu Semuanya Sebetulnya Sudah Menjadi Satu Sistem Yang Solid Dan Well Verified Dan Sudah Teruji Sudah Teruji Ini Sudah Kayak AI Yang Tinggal Kita Masukkan Input Apa Itu Nanti Nanti Bisa Keluar Karena Ini Sudah Sudah Jadi Sistem Yang Ngapan Dan Sebetulnya Tinggal Soal Sejauh Mana Kita Punya Informasi Tentang Wakiah Yang Harus Disikapi Itu Kalau Tasowur Kita Beres Keluarnya Beres Kesimpulan Hukumnya Itu Juga Akan Beres Saya Kira Ini Dan Ini Syariah Jadi Tidak Bisa Syariah Itu Dipakai Ya Kalau Dibilang Namanya Bank Syariah Itu Yang Syariah Bukan Cuma Bank Syariah Saja Yang Lain Itu Bisa Syariah Juga Ini Kan Klaim Label Saja Sampai Ada Jilbab Syariah Jilbab Sudah Syariah Disariah Nah Ini Ini Harus Diluruskan Tugas Dari Para Ulama Kita Ini Juga Untuk Meneruskan Persepsi Tentang Syariah Seperti Apa Saya Bila Yang Tentu Lama Ini Keputusannya Semuanya Dengan Pertimbangan Syariah Kita Membuat Keputusan Tentang Pilpres Kalau itu Tidak ada Keputusan Tidak ada Keputusan Kalau itu Keputusan Dari Kiai Tapi Keputusan Organisasi Dan Saya Sih Khusus Dutan Kiai Ini Juga Pasti Sariah Dasar Tidak Mungkin Tidak Gila Apa Tapi Kita Sendiri Membuat Keputusan Macam Macam Itu Sariah Semua Kita Membuat Keputusan Tentang Rukyah Hilal Itu Itu Sariah Nah Katanya Tidak Boleh Melakukan Ikhbar Selain Pemerintah Laya Kita Cuma Membantu Untuk Rukyah Lalu Kita Laporkan Kepada Pemerintah Kan Gitu Kemarin Kita Bukannya Kita Mau Lebaran Sendiri Tanpa Pemerintah Tanda Membantu Rukyah Untuk Masukkan Pemerintah Itu Semua Dasarnya Sariah Semua Dari A sampai Z Keputusan Nah tentu Lama Itu Harus Dengan Pertimbangan Sariah Kalau Tidak Ketemu Pertimbangan Sariah Ya Tidak Bisa Dibuat Keputusan 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 Untuk Membekukan Cabak Surabaya Pertimbangannya Sariah Keputusan Untuk Menurunkan Nusron Wahid Dari Pengurus Harian Ke Lembaga Sariah Pertimbangannya Bukan Semacam Kalau Nolak Dosa Pertimbangan Memberhentikan Pengurus Ini Pengurus Itu Pertimbangannya Semuanya Sariah Sariah Beneran Perdebatannya Tidak Perdebatan Sariah Karena Memang Ini Organisasi Sariah Semua Harus Dengan Pertimbangan Sariah Tapi Sariah Yang Bener Fekihnya Fekih Yang Bener Yang Tadi Itu Masa Pertimbangan Fekih Ada NO Apa Anda Kalau Tidak Ada NO Itu Tidak Ketemu Fekihnya Ini Fekih Apa Apa Ini Tidak Bisa Begitu Ini Perlu Klarifikasi Kemudian Ini Jelas Seperti Itu Nah Maka Sekarang Tugas Kita Bagaimana Kita Mengkonsolidasikan Jam Ia Ini Supaya Bisa Berfungsi Efektif Sebagai Hukumah Dinia Dari Semua Lininya Pertama Kiai-kiainya Itu Harus Kiai Beneran Ini Ini Gus 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 Mudah Saja Ini Kaya-kaya Mudah Saja Ini Saya Ingatkan Jangan Lupa Ini Kalau Sampaian Kelihatannya Keramat Itu Kan Sebetulnya Mbah Sampaian Yang Keramat Itu Sampaian Belum Keramat Ini Penting Sekali Jadi Ini Penting Ini Terutama Kepada Kader Kader Ulama Ya Gus Gus Ya Kiai-kia Mudah Ya Bahwa Tanggung jawab Utamanya Dari Tanggung jawab Kehidupan Bersariah Dan Bahwa Ber-NU Itu Adalah Berstruktur Jadi Pertama-tama Gus Gus Dan Kiai-kia Mudah Ini Tolong Kembangkan Kapasitas Pertama-tama Kapasitas Dalam Mencerna Dan Mengajarkan Syariah Kepada Umat Gitu Jadi Jangan Cuma Sekedar Berlomba-lomba Membuat Ceramah Yang Menarik Berlomba-lomba Mendapatkan Subscriber Banyak-banyak Itu Jangan Cuma Itu Itu Kan Kerjaannya Bakul-bakul Youtube Kalau Ada Yang Begitu Laku Biar Raja Gus-gus ini Tidak Usah Aku Pengen Begitu Tau Jatuhnya Lebih Besar Bakul-bakul Youtube Itu Kan Pokoknya Salah Ada Monetarisasi Udah Gus-gus ini Ini Pemikul Ilmu Pemikul Agama Dan Jangan Tergesa-gesa Apa Namanya Jangan Tergesa-gesa Merasa Besar Kalau Sekarang Kelihatannya Seolah-olah Seperti Sampian Keramat Itu Kan Yang Keramat Mbah Sampian Bukan Sampian Itu Mbah Sampian Keramat Itu Setelah Riyaduh Yang Woy Enggak Karu-karuan Sampian Riyaduh Apa Itu Nah Dan Ketiga Bahwa Bernah Dutu Ulama Itu Bergabung Kedalam Struktur Ini Bukan Cuma Soal Apa Namanya Bukan Cuma Soal Mencari Tambahan Keramat Itu Bukan Bahwa Kalau Di Pengurus Itu Keramat Tambah Bukan Soal Itu Soal Masuk Bergabung Kedalam Struktur Sehingga Harus Mengikuti Parameter Parameter Struktural Ya Mekanisme Mekanisme Termasuk Hilarginya Itu Harus Diikuti Karena Ini Penting Untuk Konsolidasi Kita Sebagai Hukumah Denia Itu Supaya Nanti Itu Bisa Jadi KIAI Beneran KIAI Yang Kredibel Gitu Jangan Lalu Melanyak Jadi Yang Enggak Nanti Itu Ada Diantara Gus-gus KIAI KIAI Muda Ini Yang Sungguh Punya Kredibilitas Yang Salid Dan Eligible Untuk Mencari Pemimpin-pemimpin Nantotul Lama Yang Tangguh Di Kemudian Hari Saya Kira Itu Dan Tugas Kita Berat Besar Sekali Beban Kita Pekerjaan Banyak Banyak Sekali Ini Nanti Akan Menjadi Sihat Kita Bersama Sama Tapi Melihat Tanda-tanda Yang Ada Ini Insyaallah Kita Ini Sudah Padat Jalur Yang Benar Sudah On Right Track Insyaallah Tidak Lama Lagi Kita Bisa Melihat Tanda-tanda Yang Lebih Kuat Bahwa Jalur Menuju Nantotul Ulama Yang Dikdaya Di Abad Kedua Ini Akan Semakin Jelas Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh